Vicky Prasetyo terancam di penjara lagi, Angel Lelga, penjara menantimu. Vicky Prasetyo kembali terancam masuk penjara. Dalam kasus pencemaran nama baik yang dilaporkan Angel Lelga kali ini, Vicky Prasetyo dituntut 8 bulan penjara. Saat sidang digelar, Vicky Prasetyo yang didampingi, Kalina Oktarani, Ibunda, dan adik-adiknya menangis. Mereka memikirkan nasib Vicky Prasetyo yang terancam kembali masuk penjara. Akan tetapi, respons berbeda terlihat dari Angel Lelga. Angel Lelga memberikan tanggapan menohok untuk Vicky Prasetyo. Alhamdulillah, saya biarkan kalian bicara dan mencuci dosa-dosa saya. Yang pasti sudah Allah buktikan sampai detik ini kezoliman kalian akan kalian bayar sendiri, tulis Angel Lelga dalam unggahan Instagram story miliknya. Di mata hukum tidak ada yang bisa lolos. Sepintar-pintarnya kau rangkai kata dengan ayat suci, tetap saja penjara menantimu berkali-kali, tegasnya. Angel Lelga melaporkan Vicky Prasetyo sebagai buntut dari aksi penggerebekan yang dilakukan Vicky Prasetyo. Angel Lelga saat itu tengah berada di rumah bersama Vicky Alman. Dalam penggerebekan itu, Vicky Prasetyo menuding Angel Lelga selingkuh. Itu dikarenakan Angel Lelga yang masih berstatus sebagai istri Vicky Prasetyo dianggap berani membawa pria lain ke rumah pada malam hari. Kau merasa hebat karena merasa masih ditonton. Tapi di mata hukum dan mata Allah yang salah tetap salah, cecar Angel Lelga. Ucapan, hidupmu, dramamu, adalah kontenmu. Saya penonton saja, yang menikmati akting kalian. Semoga Allah melindungi kita dari manusia-manusia zolim. Jangan balas dengan konten tapi balas dengan doa, tegas Angel Lelga. Angel Lelga meyakini masalahnya dengan Vicky Prasetyo akan mendapat hasil yang tidak mengecewakan. Selama ini, Angel Lelga memang lebih banyak diam soal masalah dengan Vicky Prasetyo. Saya sudah buktikan menjadi orang sabar itu indah, tulis Angel Lelga.